Selamat sore teman-teman kecomannya Ketemu lagi dengan channel agen burung turung agung Berikut ini adalah burung yang baru dari kandang Posisinya mabung Jadi burung ini walaupun mabung Ketika ngeplong atau nembak Ini masih kenceng Jadi dalam video kali ini Saya bagikan tip beberapa teman yang tanya Om sis kenapa sih burung mabung selalu Serak Kayak gitu sering serak Ya sebetulnya tidak selalu sih Kayak gitu teman-teman Walaupun burung ini tidak bunyi Ini volumenya tetap kenceng sekali Karena burung ini berasal dari kandang ternak ya Jadi yang pertama teman-teman Ketika burung atau mureh batu mabung Biasanya kita taruh tempat tenang Jadi supaya Biasanya teman-teman takut Supaya tidak terganggu Jadi jarang sekali kita adaptasi Kurang lebihnya seperti itu Tetapi Teman-teman yang pertama kuncinya yaitu di air Teman-teman Maksimal dua hari sekali Gantilah air tersebut Nah kenapa Jadi kalau misalkan kadang-kadang itu Penyebabnya di air Jadi di air itu Kalau misalkan sering kita kerobong Lupa mengganti airnya Sampai kumuh Sampai kotor Itu burung tersebut Akan meminumnya lagi Dan mengakibatkan Yaitu tadi Kalau minum air Yang istilahnya basi Atau Sudah kotor Berlendir itu Itu menyebabkan serak Kayak gitu teman-teman Jadi untuk teman-teman Yang memiliki burung mabung Coba aja Jaga kebersihan airnya Atau kebersihan lainnya Pokoknya tentang kebersihan Itu nanti Coba aja setelah mabung Volumenya akan tetap ya Biasanya Jadi kalau misalkan menurun sih Udah biasa Karena burung tersebut Cuma istirahat Makan, minum Kayak gitu ya Itu dikarenakan Yaitu tadi Ada Faktor mabung tadi Jadi ada banyak sih Yang perlu saya jelaskan Tetapi Karena ini Pesenan Saya ambil Singkatnya aja ya Jadi Yang pertama Jaga kebersihan air Itu aja Oke teman-teman Semoga bermanfaat Salam Satu lagi Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya